Bupati Bangka Tengah Al Gafri Rahman secara langsung meninja rumah warga terdampak puting beliung yang terjadi di Desa Batu Belubang, Desa Kebinting, dan Desa Benteng pada Jumat 11 Maret 2022. Dalam kesempatan ini, Al Gafri Rahman secara langsung menyalurkan bantuan pasca bencana kepada masyarakat yang terdampak bencana puting beliung. Bupati Bangka Tengah Al Gafri Rahman mengunjungi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan sedang hingga parah akibat bencana puting beliung di Desa Batu Belubang, Desa Benteng, dan Desa Kebinting, Kecematan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Dengan rasa keprihatinan, Al Gafri Rahman mendengarkan keluhan yang dirasakan para korban bencana puting beliung dan mendengarkan apa yang dibutuhkan warga saat ini. Bupati berupaya semaksimal mungkin membantu para korban bencana puting beliung. Bantuan kayu dan atap rumah berbahan asbest untuk renovasi rumah warga yang mengalami kerusakan sudah disiapkan oleh PNK Bangka Tengah. Selain itu, berbagai keperluan lain seperti sembako, selimut, terpal juga diberikan kepada warga. Di sela-sela kegiatan kunjungan ke rumah korban, Al Gafri tanpa memberikan uang tunai dari kantong pribadinya kepada seorang anak dan seorang ibu korban puting beliung yang masih trauma akibat bencana tersebut. Hari ini kita kembali untuk menjenguk masyarakat kita yang mengalami musibah kena angin dan ini kembali kita perhatikan teman-teman melihat kondisinya tapi alhamdulillah semuanya pada masih senang-senang, semangat ya mereka dengan lapang dadang menerima musibah ini dan tentu kita pemerintah daerah akan berupaya untuk membantu sekuat dan semampu kita supaya mereka juga kesulitan ini bisa terbantu juga. Ya kita sudah data mana-mana rumah yang memang nanti akan kita bantu baik kayu maupun asbest nanti yang kita usahakan tadi yang kayak di batu belubang, tadi secepatnya ya kita untuk berikan bantuan lah dengan teman-teman yang keroyokan lah bantu-membantu kita semuanya. Menyikapi adanya bantuan ini, Kepala Desa Kebinti, Edi Armanto mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah daerah dan juga bubati yang telah cepat tanggap membantu warganya. Assalamualaikum. Kami banyak berterima kasih sekali seterusnya saya atas nama pribadi atas nama desa kebinti, masyarakat desa kebinti dengan adanya bantuan berupa untuk pemasangan terpal, tembaku ya kami sangat terbantulah dalam hal ini dari pemerintah Bupaten Bangka Tengah melalui bubati banyak membantu kami dalam waktu singkat dalam 4-3 hari bantuan-bantuan sudah sampai ke masyarakat kami. harapannya untuk yang di depan, ya jangan ada lagi lah gempa-gempa. Sementara itu, Al Gafri sangat mengapresiasi personil TNI Polri, BPBD Dinsos, PMD, dan pihak-pihak terkait lainnya yang sejak awal kejadian bergotong royong membantu masyarakat yang tertimpa bencana puting beliung. diharapkan bencana serupa tidak terjadi lagi dan masyarakat dapat lebih waspada akan potensi bencana yang ada terlebih di kawasan pesisir. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka, Belitung Rahmat Kurniawan, AI News melaporkan.